Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ya, tadi kalau mamah datang Mamahnya banyak Ya, tapi kan itu sudah tugas loh, Mbak Ya, sabar, Non Nah, adik-adik pernah enggak kayak gitu di rumah? Mungkin pernah, ya? Nah, kita mau dengerin cerita dulu ya Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang melayang Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu Ikutin Kak Hena berdoa ya Tuhan Yesus Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Kak Hena mau tanya dulu ya Adik-adik ingat enggak berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Berapa? Dua belas Betul, hebat ya Ada dua belas orang murid Tuhan Yesus Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan kedua belas muridnya ada di dalam sebuah rumah Kak Hena bawa gambarnya ini Kita hitung sama-sama ya Satu Satu Dua Tiga Tiga Wah ini Tuhan Yesus dan para muridnya sedang apa ya Wah, kelihatan enggak ini? Wah, ada meja, ada makanan Betul ya Tuhan Yesus dan para murid sedang melakukan makan bersama Makan bersama kali ini bisa dibilang penting Kenapa penting? Karena makan malam ini merupakan terakhir kalinya Tuhan Yesus bersama para murid Sebelum nantinya Tuhan Yesus ditangkap oleh para jurid dan kemudian disalibkan Tiba-tiba apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdiri kemudian buka apa ini? Oh iya Tuhan Yesus buka baju, buka jubahnya ya Lalu apa lagi? Wah, perhatikan ya, perhatikan ya Ngambil apa ini Tuhan Yesus? Wah, ngambil kain, ditaruh di pinggangnya Wah, belum berhenti disitu Apa lagi ya? Wah, apa lagi ya? Tuhan Yesus ini mau ngapain sih? Wah, tadi sudah berdiri melepas jubah Ngambil kain, sekarang menuangkan air di dalam baskom Kedalam tempat air, mau apa ya Tuhan Yesus ya? Mau apa? Oh, mau cuci piring Hah? Enggak, enggak Bukan cuci piring Apa ya? Ini ada gambar apa nih adik-adik? Kaki 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 Kenapa ya? Oh, ternyata Tuhan Yesus sedang membasu kaki para muridnya Ya, ini Tuhan Yesus dengan sabar, dengan senang hati Membasu kaki para murid satu persatu semuanya Sampai bersih Wah, ini lihat nih wajah muridnya bingung ya Wah, wajah muridnya bingung Tuhan Yesus kenapa ya ini? Kok tiba-tiba membasu kakiku? Para murid bingung adik-adik kenapa? Karena pada waktu itu Yang bertugas membasu kaki seharusnya adalah seorang hamba Budak Yang bisa dibilang pada waktu itu derajatnya rendah Seharusnya para murid yang membasu kaki Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus adalah gurunya Adalah seorang raja Mesias Tetapi kali ini Tuhan Yesus yang membasu kaki para muridnya Nah, para murid masih bingung ya Masih bingung Lalu apa ya selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus kembali ke tempat duduknya Dan Tuhan Yesus mulai menjelaskan Apa yang baru saja dilakukannya tadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid Bahwa kita harus rendah hati Tidak boleh sombong Aku yang paling pinter Aku yang berkuasa Tidak boleh Kita harus rendah hati Dan mau melayani teman-teman kita Seperti tadi contohnya Tuhan Yesus mau membasu kaki Maksudnya adalah mau melayani orang lain Tidak dia yang menuntut harus dilayani Nah, adik-adik sudah siap Mau belajar rendah hati Dan melayani ya Siap Wah, bagus Wah, coba ya Kak Hana mau panggil tadi mbaknya tadi ya Mbak Mbak Sini Tuh mainanku Itu loh mainanku Berantakan Iya Beresin ya Kayak tadi beresin Eh Eh Tidak jadi mbak Tidak jadi Kan Aku kan sudah Sengir-sengir Sengir 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 Aku mau Mencontoh Tuhan Yesus Yang mau rendah hati Yang mau Melayani Walaupun Itu tugas mbak Tapi aku mau Melakukan tugas mbak Kak bantu ya mbak Aku yang enak Kak Mbak jadi senang Mbak yang bantu aku yang harusnya Mencihin ya mbak Mbak bantuin Beresin ya mbak Beresin ya Terima kasih mbak Sama-sama nang Terima kasih lho Sama-sama nang Hebat ya Hebat Masih contoh yang bagus ya Iya Nah Tidak Gitu ya Contohnya Kita mau belajar Sama-sama ya Untuk apa tadi Betul Renggah hati Dan mau Melayani Oke siap ya Tuhan Yesus Pasti Menolong Nah Sekarang Kita mau Berdoa Untuk Firman Tuhan Yang baru kita Dengarkan tadi ya Yuk mari kita Berdoa Satu Lipat Tangan Dua Tutup Mata Tiga Tunduk Kepala Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Engkau sudah Memberikan Contoh yang baik Buat kami Tuhan Kami mau Menjadi Anak Tuhan Yang rendah hati Dan Mau Melayani Sesama kami Tolong kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Amin Nah Untuk menutup Ibadah ini Kita panggil lagi Kak Anita ya Pak Anita Silahkan Adik-adik Nah jangan lupa ya Hari ini Kita belajar apa Iya Belajar rendah hati Belajar melayani Sesama ya Walaupun Orang itu Mungkin Lebih rendah dari kita ya Jangan takut Untuk melayani ya Tuhan Pasti memamukan Adik-adik semua ya Kepada siapa saja Kita harus Melayani Harus rendah hati Tidak pun Sompong ya Adik-adik ya Yuk Kita mau tutup Ibadah Pada hari ini Kita Mau Kujikan Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak di dalam Terima kasih Amin Nah adik-adik Ibadah kita hari ini Sudah selesai ya kak Hanat Minggu depan Kita akan beribadah Secara online kembali adik-adik Semoga Dua minggu lagi kita bisa ketemu ya Adik-adik bisa datang ke gereja Kita bisa ketemu Karena kakak-kakak ini Kangen sama adik-adik Kita semangat ya Selamat datang kembali adik-adik Sampai kembali kembali Tuhan memberkati